Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi Dan kali ini kita akan bahas porsi saham Oke, jadi berapa persen yang Mas Bro itu investasikan buat saham? Nah itu tentu aja lain-lain Mas Bro Intinya yang penting adalah Saat Mas Bro itu investasi di pasar modal atau beli saham Itu nggak bikin, nggak membuat kehidupan kita itu berbeda Mas Bro Jadi jangan sampai kita investasi saham Oh biar gede nih portonya gitu ya Kita invest yang banyak itu Satu juta misalnya Tapi kita duitnya sampai ngorek-ngorek gitu ya Buat beli dan sebetulnya duit itu buat keperluan lain Tapi kita paksain beli saham Nanti kalau pas waktunya minus Mas Bro Nggak pas gitu maksudnya Oh kita pikir beli ini nanti besok naik Eh ternyata besok masih turun Malah turun lagi, turun lagi Itu nanti stress Mas Bro Stress Jadi sebisa mungkin Kalau Mas Bro itu investasi atau beli saham Itu porsinya disesuaiin dengan kemampuan aja Pakai yang bener-bener duit yang nggak dipakai Yang bener-bener duit itu duit Duit mati lah Bahasanya Ah lu eh Daripada ini nggak Duit ini nggak dipakai Buat beli saham It's okay No problem Jadi kalau pada saat minus itu Mas Bro itu nggak terlalu stress Jadi santai aja ya Ya udah santai Nanti kalau beli saham kan Kalau kita beli saham yang bagus di harga yang diskon Walaupun sekarang turun lagi Ditunggu nyampe beberapa bulan atau akhir tahun Itu insya Allah bakal kejar Mas Bro Dan bakal dapet profit nanti Nah tapi kan dari jangka waktu sekarang Sampai nanti pas tau tuh take profit Mas Bro akan lihat portonya itu floating loss Minus gitu Nah kalau misalnya Mas Bro itu Apa namanya Psikologisnya nggak kuat Karena pakai duit yang Duit panas istilahnya Duit kebutuhan Atau duit hutang Oleh parah lagi Nah itu Mas Bro akan stress Tidur jadi nggak enak Tidur nggak nyenyak gitu Terus sama anak juga Kalau lagi minus kan Hatinya nggak gusar Terus anaknya teriak sedikit aja marah Woi Bang Bro Terus istri juga Bang Minta duit buat beli telor Nggak ada Jangan sampai yang sama seperti itu ya Jadi ya kalau Mas Bro udah sampai ke level itu Mendingan Jual aja sahamnya Cut loss Ambil duitnya Udah nggak usah main saham lagi Nggak usah invest lagi Karena namanya investasi Mas Bro Nggak bakal semulus Yang apa yang kita pikirkan Misalnya oh ku investasi Beli ICBP sekarang Harganya 8 ribu Ah besok jadi 10 ribu Tapi nggak start tamerta memang Iya 10 ribu Tapi nggak start merasa besok juga jadi Bisa aja dari 8 ribu turun lagi ke 7 ribu Turun dulu ke 6 ribu Baru dia mantul ke 10 ribu gitu loh Nah dalam waktu itu Minusnya itu yang bikin kita itu nggak enak Tapi beda Kalau masalah Mas Bro itu pakai duit yang bener-bener duit nggak dipakai Itu santai Bener-bener santai Kayaknya ini Waduh santai gitu Ya memang ini duit tabungan ya Tapi bukan Intinya bukan duit Duit kebutuhan juga Bukan duit hutang Jadi yaudahlah Daripada nabung di bank Saya mending investasikan di saham Ya karena nama investasi bisa minus Bisa Bisa apa namanya Bisa minus Dan kita memang Memang mengharap Investasi itu ada returnnya ya Ada imbal baliknya Atau bati gitu investasi Tapi kalau misalnya Mas Bro takut-takut nih takut bati Karena kalau ada Kepotensi bati Itu pasti ada potensi rugi Yaitu namanya Usahanya juga sama Bisnis juga Kalau kita ada potensi untung Pasti ada potensi juga rugi Kalau misalnya gak mau Potensi rugi Ya udah tabung aja Di celengan ayam Jadi kalau Namun di celengan ayam Kita masukin ke situ Sejuta yaudah Sampai kapanpun Ya sejuta aja gitu Jadi santai Ya kalau misalnya Mas Bro itu Tipenya orang-orang yang Was-was Deg-degan ya Gak bisa dapet tekanan Yaudah itu Dunia saham gak cocok Mas Bro Gak cocok Gak cocok Jadi ya Pinter-pinter lah Mas Bro Untuk mengelola keuangan Buat investasi di dunia saham Dan satu lagi tips Yang akan kita berikan Mas Bro Setelah Mas Bro ini Punya investasi di saham ya Jadi punya uang di RDN gitu Jadi kalau Lagi IASQ seperti ini ya Lagi istilahnya banyak saham-saham Yang dengan posisinya itu turun ya Istilahnya Banyak saham yang beris IASQ juga lagi gak jelas Lagi masa pandemi Itu saya kasih tips ya Jangan habisin duitnya di RDN Jadi jangan habisin duitnya Beli saham semua Misalnya Lagi posisi seperti ini ya Yaudah Tetap siain duit cash di RDN Karena itu Apa namanya Bisa jadi Istilahnya itu Trigger Perasaan lah Ya nah Perasaan itu jadi tenang Kalau kita punya duit Di RDN Duit di RDN Namanya duit cash lah Bahasa seperti itu Itu kita tenang Oh sahamnya minus gak apa-apa Gue masih punya duit di RDN kok Tenang Jadi lebih tenang Daripada Mas Bro itu habis RDNnya 0 Sahamnya minus Waduh Pusing lah Pusing ya Saya juga pernah ngalami seperti itu Kalau misalnya Mas Bro sekarang Beli di beberapa emiten ya Berapa saham Terus ada satu yang misalnya Oh untung dikit Udah jual dulu Tapi jangan dibeliin saham lagi Simpen dulu cash Seperti itu ya Nanti Kalau di saat yang tepat Misalnya PBRK Mikro selesai Pandemi udah mulai rendah Nah Mas Bro baru belanjain Nanti ada yang untung Simpen dulu cash Jadi istilahnya Tetap sisain duit Di RDN Ya Biar nanti kalau Mas Bro itu punya duit di RDN Itu bisa mau Mau ngambil keputusan Mau diambil kek Mau buat beli kebutuhan bisa Terus mau Mau buat average don Bisa Jadi lebih Kalau kita itu punya duit di RDN Itu lebih tenang gitu Daripada Mas Bro itu Istilahnya dibuat beli saham semua Jadi di saat-saat seperti ini Kalau bisa Itu Sisain uang di RDN Ya 25% atau 30% gitu Atau kalau bisa 50% Lebih bagus Mas Bro Jadi istilahnya Cairin dulu Kalau misalnya Ada yang dapet untung-untung dulu Take profit dulu Ada yang untung-untung Atau yang misalnya yang lagi Istilahnya loss loss Atau floating loss dikit Itu di cut loss dulu Terus yang Udah take-take profit dikit-dikit Di Take profit dulu aja Jadi incash Kalau kayak seperti itu Mas Bro Saya jadi incash dulu Yang minus-minus Dalam-dalam Tapi dia blue chip Minus-dalam kan Sekarang blue chip Lagi error ya Lagi turun jauh ya Karena diguyur oleh asing Dengan kondisi Indonesia yang saat ini Asing ketakutan Dia jualan Otomatis saham-saham blue chip pada turun Nah itu biarin aja Tapi yang Apa namanya Yang kita punya uang di RBN Nah nanti kita tinggal tunggu Blue chip mana yang mau rebound duluan Biasanya Kalau pandemi selesai PPK micro selesai Itu biasanya konsumer Itu mulai itu ya Mulai naik konsumer Nanti lebih agak lama lagi Beberapa bulan Atau beberapa minggu lagi Perusahaan konstruksi mulai naik Nah Yang pertama dulu kita Misalnya konsumer nih minus Misalnya Javra Atau misalnya ICBP minus gitu Yaudah Biarin aja dulu Nanti kalau pandemi udah mulai selesai Mulai-mulai agak mantul Mas Bro Afraid sedon Nanti kejemput jual Kejemput jual Nggak usah Nunggu Untung banyak dulu Kejual Biar Buat istilahnya itu Membenahi psikologis dulu Jual Nanti baru Konstruksi-konstruksi Masuk lagi Ya itu Mas Bro Yang lain bisa ngambil Take profit yang agak banyak Dengan nunggu yang nggak lama Jadi kalau lihat portonya floating Dain kan seneng Kita tuh bahagia gitu ya Seperti itu Mas Bro Ya Nah itu mungkin tips aja ya Buat Mas Bro Dan saya juga Mengingatin Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Terima kasih Sampai ketemu di video